Perkenalan, nama saya Imam Muri. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alat thickness, thickness meter, seri TT140 dan inilah bentuk box dari TT140. Oke, kita akan buka dan lihat isi apa saja yang ada di box TT140 ini. Oke, yang pertama disini ada, ntar kita buka dulu, ya disini ada instruksi manual atau buku panduan ya, kemudian disini ada kalibrasi sertifikatnya, oke, ada kartu garansi juga, nah kemudian disini ada gel untuk membantu pembacaan pada saat pengujiannya. Nah, disini bentuk main unitnya seperti ini, oke, terus di bagian sini ada prop-nya, oke, ini prop-nya seperti ini, kemudian disini ada kunci box-nya ya, ada dua kuncinya, jadi si box-nya ini bisa dikunci atau hardcase-nya. Oke, kita akan coba rakit terlebih dahulu untuk prop-nya. Nah, untuk ini menggunakan dua koneksi ya, yaitu bebas juga untuk penempatannya ya, untuk tempat baterai berada di bagian bawah, sini, ini untuk baterainya tipe A2, 1,5V dengan isi 2 piece, oke, ini untuk grip-nya sangat enak juga, juga pegangannya, desainnya juga bagus, oke, oke, langsung saja kita lanjut ke menu-menunya, disini ada menu 0, velocity, on-off, tombol atas atau bawah, kemudian ada back leg, Oke, kita akan langsung saja menyalakan alat ini, nah, tampilannya seperti ini, pada saat kita menyalakan alat TT 140 thickness meter ini, kemudian kita perlu gel-nya ya, disini gel untuk membantu hasil pembacaannya, Tapi kita akan coba ganti dulu menggunakan glycerin, kita akan ambil dulu. Ya, kita gunakan glycerin, ya sama saja dengan gel yang ada disini, oke, kemudian kita akan coba kalibrasi terlebih dahulu. Caranya, letakkan glycerin di bagian sini, seperti ini, secukupnya ya, satu TT saja, kemudian tekan tombol 0-nya, 0 dulu, baru ditempelkan si probe-nya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya disini, nah, ini untuk 0 kalibrasinya sudah selesai, dengan nilai ketebalan 4 mm. Nah, kemudian ini velocity pada saat pengujiannya, oke, ini ada 4 tipe velocity ya, oke, kemudian kita akan coba tes sebuah blok dengan berukuran kurang lebih 9,8, atau kalau dibelatkan 10 ya, 10 mili. Terus kita coba tes kan di bloknya ya, seperti ini, kita coba ukur, oke, kita ganti velocity-nya. Oke, kita zero 3b dulu. Nah, untuk velocity steel, yaitu di angka 5.900 ya, jadi kita gunakan yang ini, oke. Untuk nilainya yaitu 9,7 mm. Kita coba tes lagi di blok testnya ya, atau blok kalibrasinya. Nilainya juga sesuai, 4 mili, dan stabil. Oke, kita coba lagi di blok yang ini. Nilainya stabil di angka 9,7 mm. Nah, kalau abang bila kurang jelas, tinggal di backlink ya, oke. Nah, ini ada beberapa velocity ya, ini untuk steel, dan ini untuk yang lainnya. Tinggal disesuaikan, kemudian ada panduan juga di manual book-nya. Untuk masing-masing sampel, atau misalkan kayak nikel itu ada velocity-nya tersendiri ya, jadi tinggal disesuaikan. Oke. Untuk secara fungsi mungkin seperti itu saja, untuk cara penggunanya ya. Sangat simpel untuk alat TT140 ini. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk uji fungsi pada ultrasonic thickness meter. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat menikmati.